Pemirsa seekor ular sanca kembang sepanjang 4,5 meter ditemukan terjepit tembok rumah warga di Purwokerto, Jawa Tengah. Sementara di Karang Asambali, pemirsa kerap memangsa telur dan ternak warga seekor ular kobra ditangkap petugas. Proses evakuasi ular sanca yang kepalanya terjepit tembok ini berlangsung dramatis. Keberadaan ular sanca kembangnya masuk ke rumah warga di perubahan Teluk, Purwokerto, Selatan, Bajubas ini sempat mengagetkan warga sekitar. Pasalnya, ular dengan panjang sekitar 4,5 meter ini masuk melewati lubang tembok rumah. Tim BPBD Bajubas dibantu warga terpaksa membobol tembok rumah agar bagian kepala ular bisa terlepas. Setelah berusaha cukup lama, ular dengan berat sekitar 15 kg ini berhasil dievakuasi. Cuma kendalanya kan itu di sela-sela tembok, jadi harus bongkar tembok. Ularnya masuk ke itu? Iya. Terus misalnya gimana tadi? Misalnya ditarik pakai ini, bongkar tembok terus ditarik. Rencana-nya ular sanca kembang ini akan diserahkan ke BKSDA di Cilacap untuk dibelihara. Sementara petugas pemadam kebakaran menangkap seekor ular kobra sepanjang 1 meter di lingkungan susuan Karang Asambali di sebuah peternakar warga. Menurut warga, keberadaan ular kobra ini telah lama lantaran kerap membaksa puluhan telur ayam di peternakan warga. Tak hanya itu, hewan ternak seperti ayam dan bebek warga juga kerap dipatuk hingga mati yang membuat warga merugi. Kita berkoordinasi dulu sama BKSDA ya. Nah, habis itu nanti gimana di generi BKSDA itu ya boleh dilepas lagi, ya tidak lepas lagi. Pihaknya yang berharap warga selalu waspada dan melapor ke Dinas Kebakaran bila memerlukan bantuan evakuasi. Dari Bajubah, Jawa Tengah, dan Karang Asambali, Tim Liputan, Anjus, melaporkan.